Halo ketemu lagi apa kabar semua yang di Indo semoga sehat-sehat nah gimana kayaknya Corona udah melandai ya hari ini gua buat video buat tambahan informasi Oke pertama-tama yang udah ikutin video saya dari awal yang judulnya jangan panik menghadapi Corona ya kan risetnya kan begitu mudah-mudahan yang semua yang nonton video saya nggak ada satupun yang kena Corona kalaupun kena pasti selamat ya kan untuk tahap ini Corona tahap pertama bisa di handle ya kan intinya selalu saya bilang lawan dengan imun antibody kita yang diberikan Tuhan buat kita ya kan yang penting harus bisa jaga kesehatan terus bangun imun kita jadi hari ini video yang saya mau saya kasih tahu adalah jangan lalai sekarang kalau lihat Corona hampir seluruh dia sekarang melandai ya going down slowly slowly down melandai tapi ini enggak belum selesai nah gua nggak mau cerita soal konspirasi tapi yang pastinya gini Corona ini ada tiga tipe ya tipe A BC jadi yang A untuk yang wilayah Asia China Korea Jepang Indonesia ya Malaysia Singapur itu tipe A yang tipe A ini itu kenapa saya selalu bilang jangan takut jangan panik itu imun kita spesial kalau kita yang DNAnya Mongoloid kita di Asia banyak sekali yang Mongoloid itu darah kita imun kita itu kuat ngelawannya ya kecuali anda ada penyakit bawaan lain karena imun anda sangat rendah ya anda kalah gitu tapi kalau yang sehat hidup sehat pasti selamat ya kan itu kalau kita yang punya DNA Mongoloid itu pasti kuat kuat imun kita lawan terus ada sebulan lalu lah saya hari ini baru jawab teman-teman tanya di inbox ya lu lihat lu bilang jangan panik di Amerika mati banyak itu kan saya udah jelaskan pertama obesitas ketua juga beda DNA kalau kalian tahu di Amerika itu kulit itu kulit hitam banyak mati orang kulit hitam gitu ya yang aborigin polinesia gitu agak lemah terhadap virus ya darah mereka imun mereka terhadap virus kurang dibandingkan kita yang Asia nah yang Asia ini tipe A nah tipe B ini itu yang di Amerika yang ditemukan koronanya itu ada dengan virus HIV makanya kenapa di Amerika dikasih remdesivir obatnya remdesivir ini kan obat HIV ya nah kalau kita yang di Asia afigla afigan klorofin mitaflu gitu ya mitaflu obat itu bisa ya nah kalau untuk yang disini nggak bisa dia pakai remdesivir ya kan lain lagi yang tipe C yang di Eropa yang di Itali gitu ya jadi konspirasi atau nggak Anda jawab sendiri saya nggak mau cerita apa cuma yang saya mau kasih tau sekarang ini buat temen-temen zaman udah berubah harus melihat politik harus ngerti politik harus tahu apa yang terjadi karena semua berimbas sama ekonomi jangan kayak kalian cuma jaga toko jualan gitu tiba-tiba sesuatu terjadi happen bangkrut ya kan jadi harus tahu saya buat video ini juga hari ini supaya temen-temen jangan pikir udah landai terus pikir mau buka toko apa hati-hati invest ya invest masih harus hati-hati sama seperti video pertama saya bilang prepare pangan ya tapi syukur saya berat minggu lalu saya lihat agak senang saya lihat ternyata pemerintah aware udah ini tahu krisis pangan panglima TNI saya sudah lihat interviewnya panglima TNI bilang mereka udah siap prajurit-prajurit dibawah itu semua disuruh tanam makanan yang short term yang cepat sebulan dua bulan bisa ngasilin termasuk pisang gitu sayur-sayuran buah-buahan yang cepat gitu ya jadi saya udah agak tenang saya nggak ngomong soal krisis pangan ya bakal terjadi cuma udah ada prepare saya lihat pemerintah Indos sudah ada prepare prajurit-prajurit di semua daerah udah dikerahkan saya denger info itu saya juga udah seneng jadi ada prepare untuk food cuma buat kalian jangan lalai pikir nggak apa-apa ya kemungkinan ini landai ya bulan 6 7 8 9 10 sampai 11 nah hati-hati bulan 12 atau awal tahun 2021 begini lagi itu bahaya ini serangan pertama udah peranda kan nah kalau kalian tidak prepare masuk serangan kedua imagine apa yang akan terjadi ya nah saya buat video ini cuma ingatkan buat temen-temen semua tetap harus prepare apa yang harus prepare pertama paling safe itu emas dari awal saya buat video saya suruh temen-temen saudara sepupu atau siapa yang punya telinga pikir dengarkan baik still emas masih tetap emas harus dipegang walaupun sekarang mahal kenapa saya suruh kalian beli emas emas akan naik lagi rupiah akan jatuh ya dengan Amerika beberapa hari lalu Trump menetapkan kenaikan pajak impor dengan begitu itu kebijakan dibuat untuk menguatkan mata uang mereka jadi sementara masih bisa bertahan dolar yen gitu ya upon selling negara-negara maju mata uangnya bisa bertahan tapi negara berkembang nggak usah ngomong negara miskin nah habis pasti udah fakta negara berkembang aja pasti jatuh hancur mata uang inflasi akan tinggi ya sementara dilihat Indonesia Oh kayaknya berapa hari ini bagus tapi jangan tekecoh ya Indonesia daya tahannya udah diperhitungkan mungkin paling sampai Juni udah makanya pegang emas kalau rupiah sempet anjok lagi ke 17.000 16.000 lebih 17.000 itu harga emas udah satu juta ke atas maka pegang emas kalau kalian pegang uang mata uang rupiah kalian akan hancur uang kalian terus mengecil karena inflasi akan terjadi tinggi ya saya kasih ini buat temen-temen kenapa saya supaya kalian jangan bangkrut jangan jatuh jadi kalau kalian pegang emas simpan lihat kondisi ke depan tahun 2021 baru mau gimana keadaan ke depannya jadi nanti bisa bangun lapangan kerja atau apa dengan itu kita bisa bantu perekonomian negara tapi untuk sekarang ini jangan yang udah invest di pangan di pangan konsentrasi disitu kalau ada yang spesial ditambang boleh di mineral ya tapi untuk sementara lebih baik pegang emas jangan pegang duit kalau uang kalian ada di bank yang masih deposito tarik keluar bank udah lampu merah kita hati-hati saya lihat bakal ada yang kedepannya bank yang jatuh melikuidasi oh major lagi gitu ya termasuk bank-bank besar ataupun yang plat merah bank plat merah kita nggak tahu lihatlah kedepan saya cuma kasih informasi buat kalian karena saya tahu temen-temen saya banyak ya kita pebini pebisnis hemat tapi tiba-tiba sekarang gini kan hebat pebisnisnya tapi banyak yang karena zaman sekarang bukan hanya bisnis kalian harus melek politik harus tahu apa yang terjadi nah kebetulan gua cuma chef tapi kebetulan bini di bagian politik saya banyak belajar ya kan kita tahu sekarang ini gimana perang ini ya geopolitik apa yang terjadi geo ekonominya gimana ya jadi knowledge apa yang saya ada siap share siap kasih tau dengan kalian supaya kalian harus well prepared harus bener-bener siap ngadapin semua ini gitu ya pegang emas tetep harus pegang yang pegang dollar ya mungkin sekitar nanti kalau akhir Jun atau Julai rupiah jatuh baru boleh lepas tapi kalau mau paling safe emas simpan emas apalagi sekarang sekarang mungkin orang-orang mau ramadhan mau lebaran mereka jual-jual emas boleh kalian bantu dengan buyback yang lebih tinggi misalnya ikut harga pasaran dimana diantam misalnya buyback satu gram taruh lah Rp850.000 di pasaran kalian beli sama masyarakat yang mau jual Rp855.000 naikkan Rp5.000 bantu mereka jangan takut Ruki pasti untung paling kalian bertahan sekitar untuk sampai Juli orang-orang misalnya orang-orang yang kepepet mau jual emas bisa kalian beli dengan agak harga tinggi daripada mereka jual ke toko emas misalnya Rp850.000 per gram orang toko emas buyback Rp855.000 kalian tawarin Rp855.000 per gram ya itu bisa save pegang save emas sampai sampai percayalah sekitar saya rasa akhir Jun udah rupiah udah pum jatuh ya kalau nggak akhir Jun awal Juli udah begitu rupiah ke 17.000 itu emas udah 1 juta lebih ya kalau sempat rupiah kemungkinan kalau ahli ekonomi hitung kalau WOS skenario 18.000 rupiah 1 dolar 18 atau bisa 19.000 lebih sampai 20.000 Sri Mulyani aja Menteri Keuangan bilang kalau WOS bisa sampai 20.000 jatuh uang rupiah tapi kalau saya prediksi WOS mungkin 19.000 sekian paling nggak 18 ya 7 lah pokoknya bakal jatuh deh ya jadi jangan pegang rupiah yang ada simpan-simpan uang banyak deposit makan biasanya makan bunga di bank tarik aja kalian pindahkan uang kalian di emas itu untuk kondisi sekarang politik dunia nggak nentu nomor satu safe heaven itu emas ya jangan pikir oh sekarang udah naik kau udah naik jangan tahu bakal naik lagi kalau rupiah jatuh bakal naik lagi rupiah akan jatuh itu pasti nah kedua yang saya mau sampaikan prepare ya itu nanti di akhir tahun atau awal akhir tahun 2020 2020 atau awal tahun 2021 itu kayaknya ada ini Corona kayaknya outbreak lagi second outbreak ya second time itu hati-hati itu kita nggak tahu virusnya udah mutasi macam mana kita nggak tahu kalau mutasinya lebih bahaya Hai kunos ya kan cuma ya tetep kalian harus aktif pakai masker itu ya protokol-protokol tetep dijalankan itu yang penting soal mau gimana ya banyaklah hal politik saya nggak mungkin cerita politik disini buat kalian kalian juga banyak yang nggak ngerti lah cuma apa yang bisa knowledge point-point penting saya sampaikan ke kalian prepare baik-baik itu semua ya karena jangan pikir Oh ini udah landai udah tenang kalian lalai 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 itu bahaya bahaya sekali buat negara saya juga harap petinggi-petinggi jadi negara harus well prepare ya seperti negara Cina udah perhitungkan negara Cina itu udah stok berasnya ya sekarang ini dua minggu lalu mereka udah stok itu dia beli dari berapa negara itu itu dia udah stok sekitar 50 juta 50 juta metric ton berasnya dengan panennya dia hitung untuk tahun ini ada sekitar 20 juta metric ton berasnya dan itu cukup stoknya 26 bulan untuk hadapi perang ini perang lewat Corona perang dagang dengan Amerika krisis pangan yang terjadi jadi semua udah udah dipersiapkan nah kalau kalian masih bodoh melek-melek main tiktok ya kan main game of nanti fakta hidup kalian jadi saya cuma ingatkan well prepare ya apa yang harus kalian kerjakan dengan situasi masing-masing ya kemampuan masing-masing ini well prepare untuk nanti yang saya takut serangan keduanya itu sekitar akhir tahun mungkin sebelum Christmas Happy New Year itu ini permainan politik yang sangat-sangat dasyat yang nggak peduli nyawa manusia ya dengan targetnya untuk mereka mau wujudkan digital money itu kalau sempat terwujud digital money hancur mata uang dunia udah nggak pakai uang kertas uang udah nggak laku uang-uang kalian tapi kalau yang saya lihat nggak terjadi cuma mereka berusaha untuk jadikan ini pokoknya saya nggak bisa ceritakan yang kiri dan waktunya nggak banyak lah untuk video ini ya itu serangan-serangan kenapa minyak bisa sampai minus 37 ah ya terutama saya mau jawab buat Kok Ayung kalau lihat video saya yang di Kalimantan yang punya sawit lu tanya video yang lalu kenapa gua bilang sawit nggak ini ya sawit nggak bakal ini karena minyak itu udah minus 37 berapa hari lalu balik ke nol ya itu waktu set minus 37 lu tahu nggak ngertinya kenapa minus 37 itu setelah itu ngancurin semua produsen negara yang bergantung dengan minyak misal Venezuela Iran itu hancur itu mereka punya keuangan negara mengandalkan minyak hancur Venezuela udah hancur uangnya udah nggak laku Venezuela minggu lalu itu mau butuh kebutuhan minta bantuan dari Iran Iran itu bayarnya pakai emas sekitar kalau nggak salah dia belanja belanja untuk negaranya itu dia keluarkan emasnya 70 ton dan dia bayar Iran mata uang Venezuela udah hancur udah nggak laku nah next negara apa lagi ya kita lihat nah intinya sawit udah nggak jalan ya ini perang teknik-teknik kelas dewa kalau saya bilang yang untuk orang awam susah paham tapi atletnya saya kasih tahu kalian poin-poinnya invest sawit udah nggak 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 ini nggak ada future kalau mau invest nanti yang punya modal gede di di pertambangan mineral boleh dipangan boleh ya pangan pasti sayur-sayur buah ini itu kan peternakan juga bisa ya cuma hati-hati dan juga saya mau minta doa terus doa terus ya karena bencana di depan akan banyak terjadi entah itu gunung meletus gempa longsor-longsor banyak terjadi banjir longsor ya landslides nggak di Indonesia jadi di banyak negara terjadi angin tornado banyak-banyak jadi harus banyak ini berdoa berdoa selalu minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya saya harap buat teman-teman saya semua yang denger ini bisa terus bertahan sukses ke depannya aku cuma kasih informasi dan edukasi buat kalian supaya kalian terus bisa bertahan bisa ke depannya lebih maju lagi nggak usah ini tuh paling gua pulang indoor kalian traktir gua doang yang jadi abang lah yang jadi tauke lah ya paling luarang traktir gua doang kan cuma itu yang bisa gua sampaikan doa saya selalu menyertai kalian pokoknya inget pesan saya terus oke take care cacau salam saya dari Tokyo bye bye bye-bye